Halo, halo guys, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi bersama Mimin. Di hari ini Mimin akan sampaikan berita menarik timnas Indonesia. Tapi sebelum menonton guys, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Oke kalau sudah mari kita lanjut. Harga pasaran Justin Matiewu menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, pemain berdarah Indonesia ini dikabarkan kepincut mengisi lini depan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti diketahui, lini serang timnas Indonesia masih tumpul dalam beberapa laga yang dijalani. Dalam tiga laga terakhir, skuad Garuda hanya mencetak dua gol, di mana kedua gol itu tidak ada yang dicetak striker seperti Rafael Struik maupun Ragnar Orat Mangun. Dua gol yang dicetak timnas Indonesia dalam tiga laga terakhir dikemas Tom Haye yang merupakan seorang gelandang serta Rizky Rido, back tengah. Untuk itu, pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti, timnas Indonesia membutuhkan sosok penyerang yang lebih tajam. Menariknya, belum lama ini muncul nama Justin Mathieu yang seakan siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Hal ini bermula saat Justin Mathieu menunjukkan momen dirinya berada dalam pesawat dengan menyertakan emotikon bendera Belanda yang diberi tanda panah menuju bendera Indonesia. Melihat kode tersebut, pencinta sepak bola tanah air pun sangat antusias menyambut datangnya sang pemain. Terlebih Justin Mathieu memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat mumpuni. Justin Mathieu merupakan pemain kelahiran Goyerle, Belanda, tanggal 12 April tahun 1996. Posisi utamanya adalah seorang gelandang serang. Namun, ia juga biasa ditempatkan sebagai pemain sayap maupun striker saat tim mengalami deadlock.